Intro Underpass Titik Kuning di Jalan Tritura, Kecematan Medan Johor, Medan Sumatera Utara yang telah dibuka sejak Januari 2019 lalu dan memiliki 4 lajur 2 arah berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan. Underpass atau Jalan Bawah Tanah hanya satu-satunya di Sumatera Utara ini juga memiliki keindahan dengan elemen budaya lokal berupa ornamen yang juga menjadi kebanggaan masyarakat dan menambah nilai estetika di Kota Medan. Motif ornamen yang berada pada titik kuning saat ini diantaranya motif semut beriringan dan lebah bergayut dari etnis Melayu. Motif tapak Suleiman, motif pengenet-enet, dan motif embun sekawetan dari etnis Karo serta motif sopopanision dari etnis Mandaili. Selanjutnya ada motif pahu-pahu Natundal, motif gorga ganjo merdompak, dan motif gorga helputor dari etnis Simalungun. Motif beras pati, motif adop-adop, dan motif songket Batubara dari etnis Melayu Batubara, dan terakhir motif gorga parsalimbat dari etnis Pakpak. Dengan panjang 392 meter, terdiri dari konstruksi terowongan sepanjang 42 meter. Jalan bawah tanah ini juga dilengkapi dengan sistem dryness untuk mengalirkan air pada terowongan ke sungai Seydeli. Selain difungsikan menjadi jalur lintas Sumatra, underpass titik kuning yang memiliki keunikan ciri khas budaya lokalnya dan kini underpass tersebut kerap dijadikan warga sebagai lokasi objek wisata, salah satunya untuk dijadikan momen berfoto. Terima kasih telah menonton! Sering di sini, di sini. Selain di sini atau baru pertama kali? Ini baru pertama kali, Kak. Jadi harapan Kakak untuk jembatan ini apa, Kakak? Harapan saya sebagai mahasiswa dan masyarakat Kota Medan dunia, saya berharap masyarakat di sini menjaga jembatan ini supaya tidak rusak lagi. Lahirnya semua bentuk ornamen-ornamen di seluruh dinding underpass ini Semakin memperlihatkan jati diri dan mencitrakan kota Medan Sebagai kota yang multikultural Terima kasih